Intro Polresta Panuletengah berketat penjagaan pasca terjadinya ledakan bom bunuh diri Rabu lalu di Mapolresta Besmedan, Sumatera Utara. Pasca terjadinya ledakan bom bunuh diri tersebut, Jumat pagi 14 November kemarin, Polresta Panuletengah melakukan peningkatan kewaspadaan dan penjagaan makwa Polresta Panuletengah serta polsek di wilayah tugas Polresta Panuletengah. Personil yang bertugas di pos penjagaan diperintahkan harus waspada dan mengawasi selalu setiap tamu yang hendak melapor atau berurusan ke Polresta Panuletengah. Sejumlah masyarakat yang datang ke Mapolrest wajib dilakukan pemeriksaan oleh personil yang berjaga. Petugas juga melakukan pemeriksaan satu persatu barang bawaan masyarakat yang berkunjung dengan mengeluarkan isi tas bawaannya sebelum memasuki Mapolresta Panuletengah. Wakil Polresta Panuletengah, Kompol Kamdani, mengatakan pasca terjadinya ledakan bom bunuh diri di Medan, Polresta Panuletengah melakukan peningkatan kewaspadaan untuk mengantisipasi kejadian yang sama di wilayah Polda, Sumatera Utara. Jadi, berkaitan dengan insiden yang kemarin terjadi di Polresta Pesnadan, dari pihak keperluan Resorta Panuletengah sendiri sebenarnya sudah melaksanakan berbagai langkah. Itu jauh-jauh sebelum insiden itu terjadi. Jadi, untuk pengamanan, menjelaskan kami akan selalu, akan lebih di tingkat penelaki kewaspadaan, mulai dari penjagaan, kemudian kesiap-siapkan anggota termasuk. Pada saat ada tamu ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Polresta Panuletengah, kami akan melakukan pemeriksaan. Kemudian, penekanan kembali kepada seluruh perwira pengendali untuk lebih memaksimalkan lagi pengawasan dan kontrol kepada anggota, sehingga anggota di dalam melaksanakan tugas penjagaan ataupun pengamanan lainnya, kita selalu menyampaikan kepada anggota untuk lebih waspada lagi, lebih berhati lagi. Sejauh ini sudah tidak terdeteksi aksi aplak-plak teror di Tapanuletengah sendiri? Untuk di Tapanuletengah sendiri, informasi dari intelijen memang belum ada, belum ditemukan indikasi-indikasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan teror. Namun pada saat sekarang ini, berkaitan dengan situasi terkini, kita pun akan lebih meningkatkan lagi patroli ke pembukuman-pembukuman ataupun masuk ke objek-objek vital yang ada di wilayah Pembangunan Tapanuletengah. Terima kasih telah menonton!